Bahkan Pak Jokowi sampai dimaki-maki, bahkan dibikin gambar porno dan sebagainya dengan salah satu tokoh, tapi demokrasi, kebebasan harus ada batasnya. Nah ini, oleh karena itu dengan adanya visi-visi tadi ya jelas bahwa sosok presidennya ideal ini punya misi ke depan lebih baik. Yang ketiga adalah presidennya ideal adalah berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis. Nah ini saya contohkan, Pak Jokowi sudah jelas berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis. Coba tingkat keborosan dulu di Petral, ya BUMN Petral dibubarkan oleh Pak Jokowi. Mana ada presiden yang berani membubarkan? Dari sisi mafia, karena dianggap saat itu ada mafia bisnis. Nah, sisi sekarang memanfaat PT.PRIPOT. Coba PT.PRIPOT yang hanya 9% pemilikan saham, sekarang 51%. Mayoritas dasar kan sudah boleh dibayar, jadi jangan diisukan, nggak bisa bayar, sudah boleh dibayar. Kebetulan saya juga orang BUMN, ya jadi ngerti. Nah, kemudian yang keempat adalah sosok fikur yang dapat memberikan rasa aman tanpa kekerasan dan menciptakan rasa nyaman tanpa paksaan. Ini, Pak Jokowi terus mengatakan, kita ini bersaudara, kita ini satu, yaitu Indonesia. Yuk jangan kita mempitnah, yuk jangan kita saling mencaci maki. Ini, ini sesuatu sosok fikur yang betul. Begitu beliau dicelekin, beliau ini, yuk didoakan Pak Amin Rais biar sehat, Pak Papua biar sehat. Ini sosok fikur yang kita cari, Jokowi. Nah, masyarakat terus membuka mata, membuka hati, membuka telinga. Yang kelima, adalah sosok pemimpin yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi tanpa resesi. Nah, luar biasa, gebrakan yang dibangun oleh Pak Jokowi. Coba, Pak Jokowi mendapat sanjungan dari pemimpin-pemimpin negara-negara dunia. Bayangkan, Pak Bambang kemarin ikut, Pak Bambang. Coba, presiden-presiden dunia ingin foto bersama dengan Jokowi. Luar biasa. Coba, kan memang luar biasa, Pak Jokowi ini. Yang keenam, ya, saya membuat teori ada enam, ya, kriteria presiden yang ideal 2019. Yang keenam adalah sosok pemimpin yang peduli pluralisme. Nah, kita tahu menyadari, Indonesia adalah beraneka macam suku. Agama, perbedaan-perbedaan bahasa, ya. Nah, Pak Jokowi ini sama, seperti gayanya Gus Dur. Ya, kita ini coba kemarin semangat yang digelurakan saat Sikim dan para Sikim. Lepaskan kita siapa? Agama kita apa? Suku apa kita? Etik kita apa? Kita satukan, Indonesia. Kita coba target untuk kita, sepuluh besar, bisimi seorang. Tiba-tiba empat besar. Kemarin para Sikim, lima besar. Nah, inilah seorang pemimpin yang terus memberikan semangat kepada rakyatnya. Ya, dan mampu buktinya. Mampu. Coba. Maka kita juga, ya, harus terus, ya, meyakini. Jokowi, apalagi yang dikatakan Opa Sikarto. Tahun 30, nggak ada itu kata bubar. Malah jaya Indonesia, saya yakin itu. Ya. Empat tahun aja udah kelihatan begini, apalagi ditambah 11 tahun lagi. Tahun 30-an berarti 11 tahun, 12 tahun lagi. Wah, semakin kelihatan banget. Maka jangan cuma 5 tahun lagi. 15 tahun lagi. Oleh karena itu, mari, ya, di dalam sisi perspektif teori, saya mengatakan seperti itu. Masyarakat harus tahu, seperti apa sih idealnya seorang pemimpin. Ya, tadi saya katakan tadi. Orangnya jujur, orangnya punya komitmen. Ya, sosok yang memang luar biasa tadi. Nah, ini, saya kira itu Pak Bini bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi, tadi empat, lalu menjawab pertanyaan dengan tambahan, akan ada juga hasil yang akan dikeluarkan KSP nantinya, ya. Di empat tahun pemerintahan 20 Oktober, Tua Faiman keluar dengan enam, tadi ya, kriteria. Ini karena sebetulnya presiden yang ketujuh, ya, kan, untuk kedua kali, harusnya tujuh. Ya, nah, tapi saya tambahkan saja sudah enam tadi. Yang ketujuh.